Mama, ini mau kemana lagi kita? Kita mau ke Ubud Udah waktunya kita check out Jadi dari daerah Seminyak Di barang-barang kita semua Kita akan pindah ke Ubud Dan kita bakal review lagi Dan kita bakal cari tempat-tempat yang menarik di sana Ada kolam berlangnya juga? Ada kolam berlangnya juga Makanya nanti kita lihat aja Seperti apa hotelnya Kita lihat Dadah Om Sampai ketemu lagi Wow Udah kiri kanannya udah sama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Di hari pertama kami tiba di Ubud Kami tidak sabar dan langsung mengeksplore segala hal yang ada di villa ini Manager dan staff villa seakan mengerti isi hati kami Mulai dari sarapan di kolam renang Berendam dengan bunga-bunga yang harum Dan hal-hal menarik lainnya yang bisa kami dapatkan di villa ini Mata kami pun dimanjakan dengan pemandangan alam yang sangat indah Begitu kami membuka pintu kamar Dan kami merasa sangat beruntung bisa merasakan pengalaman ini Jangan kan jejes Kami berdua pun seperti lupa dan menjadi riang layaknya anak kecil Oke semuanya apa kabar Semoga semuanya dalam keadaan sehat Di video kali ini kita sekarang sudah ada di Ubud Dan kita sudah stay satu malam di Ubud Nyaman rasanya sangat nyaman Dan kita mau bagi pengalaman kita Seperti apa sih hotelnya yang tempat kita stay ada di Ubud ini Kita akan lihat reviewnya Dan kali ini ada yang spesial Dalam reviewnya kali ini Karena akan ada dua wanita Bali Yang akan reviewnya Vila kita Ya perpaduan antara wanita Bali dengan Nyi Iteng Nanti coba lihat aja sendiri deh seperti apa Oke ini dia videonya Selamat datang di Padi Ubud Vila Ayo sini dikenalin Oke Wah hari ini ada yang spesial bener ya ternyata Ini pintu depannya ya pintu masuknya Pintu masuknya nuansanya udah Udah kayu Kayu-kayu gitu ya tradisional dan Apa itu namanya Hmm eksotis banget Dan ini pintu masuknya Ya ini pintu masuk kedua Menuju ke kamar Oke Selain itu ya Oke 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 Ya aja tenangin Jess Oke Mana Jess Tuh Jessnya Lihat kita sana Ini kasut untuk Ya pasti untuk bobo lah ya Terus ini Ini tempat kerja mama Oke Tempat belajar ya Jess juga ya Iya jadi satu ya disini Oke Jadi langsung masih dalam Jadi corner buat Bekerja dan belajar Oke Terus Ini ya kasurnya Dia ada Bangku Bangkunya buat duduk Pakai-pakai apa Buat nanti kan Kalau makan kita duduk disini Oh gitu bisa juga Ya kalau gak mau makan di luar Duduk aja disini Sambil menikmati pemandangannya Jess ya Iya Terus Terus Masuk ke sini dulu ya Ini ada pintu lagi Ayo serius Ada pintu lagi ya Oh iya ini pintu sliding kaca ya Kalau mau tidur Ini bisa ditutup nih Jalannya beribat gak sih Enggak Cocok jadi geris Bali Terus ke sini Ini ada ya table buat bikin kopi Buat bikin teh Ini citanya dapurnya Nah setiap hari ini Disini dikasihnya Dua botol minuman aja Oke Gak apa-apa ya Karena kita udah beli Stok minum yang banyak Iya kita beli Ini citanya Dapurnya Ini disini Ada kulkas kecil Mini kulkasnya Tuh Itu stok makanan kita ya Ini ini Oh iya Kok banyak banget sih Isinya Tapi ternyata Oh disini juga ada apa lagi Disini Ini wastafelnya Terus ini mejanya besar Tapi jadi satu kesatuan Kalau mau dandan gitu Ya disini Terus itu yang di ujung Alat terigas apa itu Ini apa sih Ini reskup kreer Selalu dibawa-bawa Reskup kreer jadwal kita Tapi ternyata Tapi ternyata Disini gak ada dapur Disini gak ada dapurnya Jadi ya cuman buat Santai-santai aja Dan karena ternyata Disini tuh sebenarnya Vila buat honeymoon Tapi kita sulap jadi Vila untuk keluarga Oke luar biasa Oh iya disini ada kaca Lebih besar Kalau mau make up gitu Mau dandan gitu Disini Oke Oke ini ada lemari besar Gak usah dibuka ya Ya ini lemari sih Lemari sih standarnya Gak ada lampunya Kalau dibuka Terus lanjut ke Jajah mau jelasin kamar mandi Seperti biasa Atau mama aja nih Mama aja Oke Ini dulu ya Ini Lihat ya Ada buka-bunganya Cocok buat honeymoon gitu Sekarang jadi jajah moon Jajah moon Kok jajah moon sih Itu ada boneka jajah Iya Itu bonekanya mau ikut Lucu ya Nyemplung Nanti nyemplung ya Oke Kemarin Ini shower Seperti biasa Tetap kebuka Model-modelnya Village dan natural Natural ya Natural gitu deh Terus closetnya Disini Oke closet duduk Seperti biasa Begini Ini modelnya Kayu Atasnya kayu juga Ya mah ya Oke Terus dikasih apa tadi Ada ini Gantungannya Kayak tangga gitu Rata-rata gitu sih ya Buat tangga Jadi sebenarnya Bukan buat naik gitu Tapi buat jemur Buat jemur Jadi modelnya Pokoknya benar-benar Kayak tradisional Dan Apa sih Village banget gitu ya Kesannya ya Memang dapet sih Memang dapet ini Dapet ya Lanjut Lanjut Oh ya Disini juga dapet Ini buat baju kotor ya Oh ada ya Sesuai jalan standar-standar kotor Nah Yuk Nah Ini ada pintu lagi Oke Kita langsung ke luarnya Jess 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 Nih Jess Jess Terangin ini buat apa Ini buat Buat kita makan Iya ini buat kita makan Kalau Kalau kita Sudah selesai makan Si Popo bisa Kopi Sambil ngerokok Oke Makasih Terus gimana lagi Jess Ada kolam bernal Mana kolamnya Ini kolamnya Nah Ada saum Ada saum Ini saumnya Buat Iya nongkrong-nongkrong gitu Kalau mau makan juga bisa disini Oke Cuman karena ini juga udah Mau gerimis tuh Udah mulai ada gerimis-gerimis gitu ya Nah ini Kolamnya Kolamnya sih gak terlalu besar ya Terus dalam Kolamnya bagus ya Iya Asik pemandangannya langsung ke Langsung ke padi Langsung ke padi sawah Oh mungkin namanya jadi padi puras tuh karena padi ya Langsung hadap padi Betul Namanya ubud padi vilas Terus Terus apa lagi ya Nah ini biasa buat santai Iya ini buat santai Buat duduk-duduk Tidur-tiduran Wow Oke Ini lantainya batu-batu kecil gitu Pakai batu-batu alam gitu ya Iya Oke Oke Nah ini pintunya juga bisa sliding ternyata ya Ini dari sini Bisa langsung ke kamar langsung Langsung Jadi begitu bangun tidur Dibuka langsung Wah aku ada di Ubud Wow Jadi ceritanya Kita kan udah stay satu malam di sini Perasaannya gimana dengan rumah kayu Kabin kayu Seneng sih Jadi kayak di alam gitu ya Kayak di alam ya Kayak di alam banget Kan kemarin-kemarin baru dari pantai Sekarang gantian menikmati alamnya Jess paling suka spot yang mana Jess? Hah? Spot yang mana Jess paling suka di sini? Di WC? Di dapur? Empat dapur ya? Di sana apa? Di kolam perna? Sisi paling suka di user sama di bak mandi Di bathtub maksudnya bak mandi nih Iya Oke jadi Sebenernya tipikal villa yang ada di sini itu Villanya honeymoon kali ya sebutannya Ya sebutannya villa honeymoon Cocok banget sebenernya buat couple Tapi juga untuk family bukan berarti nggak bisa Buktinya kita bisa di sini Kita sulap-sulap sedikit lah ya gitu Jadinya kita bawa perlengkapan-perlengkapan sendiri Dan cuma kita akhirnya nggak masak Karena ternyata Meskipun tidak ada dapur Di ubud padi villa ini tuh Makanannya sangat terjangkau Sangat terjangkau banget Dan staff-staffnya itu sangat ramah Iya Ramah banget Helpful banget Dan Fast respon banget Seperti itu Bener nggak Jess? Iya Gitu ya Jadi sekali lagi pemandangannya di sini Langsung menuju ke sawah Dan tempatnya ini cocok banget untuk Kalau kita pengen mencari ketenangan Karena ini Untuk akses masuk ke sini pun Juga jauh dari keramaian Kita perlu menggunakan Bagi Sendiri Dan baginya juga nggak bisa bagi yang panjang Karena ini jalannya sempit Tapi begitu masuk ke dalam hotel sini Eh villa sini Langsung beda Langsung suasananya beda Dan teman-teman bagi yang senang meditasi Bagi teman-teman yang senang Mencari ketenangan Kayak gitu Cocok banget di sini Cocok banget Oke Segitu aja dulu Review-nya Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan terhibur Dan terhibur Oke Jangan lupa like Like Comment Dan Subscribe Bye-bye 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 Terima kasih.